Pemirsa, ada fakta baru yang terungkap dalam kasus penembakan siswa SMK oleh anggota Polres Semarang, Aib Darobik. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propampolda Jawa Tengah, Kompenspol Ari Supriyono, menyatakan Aib Darobik melepaskan tembakan bukan untuk membubarkan tawuran, namun karena kendaraan terpepet oleh pengendaraan motor. Fakta itu disampaikan Kabupaten Propampolda Jateng saat rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR pada selasa pagi. Yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh tiga kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapol Estabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet. Dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapol Estabes menunggu tiga orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!